Harga tandan buah segar, TBS, sawit di tingkat diprediksi bisa segera menikmati kenaikan harga Rp2.000 per kilo. Menyusul kembali normalnya pajak ekspor, biak luar, DK, yang berlaku untuk ekspor kelapa sawit dan turunannya mulai hari ini, 1 Agustus 2022. Mengacu Peraturan Menteri Keuangan, PMK, No. 102-2022 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan biak luar dan tarif biak luar dalam rangka program percepatan penyaluran crude palm oil, CPO, Refinet Bleacet dan Deodorized Palm Oil, TBD Palm Oil, Refinet, Bleacet, N. Deodorized Palm Oil, RBD Palm Oil, dan Uset Cooking Oil, UCO, melalui ekspor. Pasal 6 Ayat, 1, bahwa tarif BK yang diatur dalam PMK tersebut berlaku hingga 31 Juli 2022. PMK yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 13 Juni itu mengatur besaran tarif yang diberlakukan dalam mekanisme flush out, EFO. Yaitu, percepatan ekspor yang diterapkan pemerintah bagi eksportir, produsen sawit yang tidak ingin menerapkan pemenuhan wajib kebutuhan dalam negeri, Domestic Market Obligation, DMO. Untuk itu, produsen eksportir dikenakan BK lebih tinggi, yaitu AS 488 untuk setiap ton CPO, tarif berbeda berlaku untuk RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO. Menurut hitungan Apkasindo, mulai hari ini dengan tidak berlakunya lagi EFO, harga CPO Domestic akan terdongkrak sebesar Rp3.000 per kilo. Yang jika ditransmisikan ke harga TBS, akan terdongkrak sebesar Rp1.000 per kilo, kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, gulat manurung kepada CNBC Indonesia, Senin, 1 Agustus 2022. Jadi akan, double strike. Yang pertama Rp1.000 per kilo TBS akibat dinolkannya P, pungutan ekspor BPDPKS, dan kedua Rp1.000 per kilo TBS akibat tidak berlakunya EFO, tambahnya. Hanya saja, lanjut dia, akibat penghapusan sementara PBDPKS, kenaikan harga TBS di tingkat petani saat ini belum maksimal. Harga TBS baru terdongkrak Rp2.50, Rp6.50 per kilo TBS, saya berharap dengan tidak berlakunya EFO mulai hari ini, 1 Agustus, akan nyata mendongkrak harga TBS, kata gulat. Menurut dia, sebelum diberlakukannya PMK 115-2022 tentang perubahan atas PMK No. 103, PMK 05-2022 tentang tarif layanan badan layanan umum, BLU, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, pada Kementerian Keuangan, Kemenkeu, yang mengatur penghapusan sementara pungutan ekspor, P, harga TBS petani di 22 provinsi sawit berkisar Rp1.100 per kilo. Tapi sampai tanggal 30 Juli lalu, harga TBS petani swadaya baru Rp1.448 dan petani bermitra Rp1.775 per kilo TBS, masih 5 hingga 21 persen di bawah harga rekomendasi dinas perkebunan. Harusnya harga TBS sudah Rp2.100 hingga Rp2.250, sebagai dampak tidak dibebankan lagi P. Hal ini tidak terlepas dari lambatnya pergerakan harga CPO hasil tender KPBN, tukas gulat. Untuk itu, dia berharap pemerintah melanjutkan mengambil kebijakan yang bisa mendongkrak harga TBS petani. Termasuk dengan menghapus demo CPO, sekian harga sawit, untuk tanggal 2 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.